Kalian lebih pilih ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Aku udah masuk nih di Bank BCA, sekarang aku tinggal tunggu aja nih dari customer shop. Siapa saja? Saatnya bapak ada Sayyuki Tumpang? Ya, Pak Deni ada yang bisa bilang? Ya, saya tinggal saya dengan teman-teman dan kecil yang ada produk dari Sakkup. Itu kayak gimana sih, gak Sabu? Iya, sebetulnya sih. Sakkup itu adalah teknologi yang dikemaskanku dan sepuluhnya, dia dikonsumkan, jadi transaksi transaksi dari Pak Deni, baik di sepuluh transaksi, Pak Deni mau transaksi satu, ataupun bisa bapak belanja dan tekanan samkupun dan dikonsumkan. Pilihan pulsa juga tidak dikenalkan biaya. Oh, tapi tidak rempet, Pak, ya, kalau pakai sabuk. Benar, lebih aman juga, Pak, lebih terangis. Jadi tinggal lewat handphone smartphone yang biasanya memang dibawa kemana-mana, semuanya terasa ringan. Ya, soalnya saya suka ketinggalan dulu. Pertanyaan, Pak, bayar kau sendiri, kan? Kalau sudah ada sabuk, enaknya, tinggal omong-omong, bayar saja pakai sabuk. Oh, iya. Ini yang dijelasin dulu saja, mungkin bisa aku punya, ya. Keuntungan-untung dari satu-satunya, Pak. Saya juga suka terbaik banget. Jadi, yang lebih praktis, ya, yang dijelasin dulu, Bapak dulu ngajar ya. Pertanyaan untuk smartphone, ya. Terus lebih praktis juga, karena apa? Karena keuntungannya aja lewat internet, ya, Bapak, smartphone gak perlu lagi bawa uang, karena ya, tingkat sekedar, tingkat lebih tinggi, ya, Pak, ya. Dan yang lebih pasti, yang gak ada biaya adalah Terus, apalagi banget keuntungan dari selesai buku ini, Pak? Bapak juga bisa nanti, misalkan ini, rabe-rabe bayarin, kan juga ada yang, kalau kita bayarkan, eh, gak perlu yang bayarin, ada segala macem, ada penghutupai, gitu, karena dengan adanya... Orang-orang yang gak mau bayar, gitu, ya. Nah, dengan adanya, sakat lupa, loh, teman-teman yang udah losak, kamu bisa stabil juga. Jadi nanti numpukin ke satu orang, dia udah bayar, tinggal orangnya itu transfer banget. Oh, bisa kayak gitu, ya. Bapak, jadi gak ada alasan, saya gak mau okutai, nih. Iya. Berarti nanti saya tinggal masukin, dia berapa-berapa-berapa, iya, jadi dipecah, langsung mereka masukin, kalau teman-teman di satu rogerik, nanti dalam rogerik itu, bakalan langsung dimasukin untuk bayar. Jadi, kalau misalnya sakuku ini, saya bisa isi salto minima berapa, sih, Pak? Nah, kalau sakuku, sebenarnya di sini, Pak, kita kan waktu lojir pertama, ini sakuku aja, untuk masing-masing salto nya 1 juta. Cuma 1 juta aja. Tapi kalau Bapak udah upgrade, misalnya Pak Dedy udah download belum, nih? Belum. Nanti kita bantu download-in, ya. Biar lebih gampang. Nanti kalau udah selesai download, jadi bantu update sekalian ke 1 juta belah, dengan saldo maksimal, bisa 5 juta belah. Lebih praktis juga. Lebih praktis lagi. Lebih banyak yang beratnya. Terus ini, Bapak juga bisa top-up selesai waktu per hari. 20 juta per bulan, ya? 20 juta per bulan. Jadi kalau misalnya, saya, aku pengen isi saldo nya, itu kayak gimana? Bapak untuk memisi saldo, Pak Dedy udah punya rekening BCA? Udah dong, Mbak. Saya kan nasabah BCA. Iya, makasih. Udah selesai dengan BCA Pak Dedy di sini. Kalau Bapak Dedy udah punya rekening BCA, Bapak bisa menggunakan top-up-nya, lewat ATM lalu, atau menggunakan additional, kita terdiri dari menebis, laptop yang lebih jadi lebih tinggi. Jadi saya gak perlu repot-repot, kerja datang kembangnya, untuk bintai susah-susah. Gak berusah, Bapak. Dan misalnya Bapak di O, ada uang kutub itu, bener-bener mungu tutup banget, yang menambahnya tarikan uang kutub itu. Bapak, silahkan tadi ketinggalan ATM, eh ketinggalan ATM, dari satu uang kutub itu. Untuk tarikan tunai dan lainnya. Wah, wah, kayaknya saya udah bertanya, Mbak, untuk di install dan di sini. Boleh, ini bantu kalau-kalau, Tidak sama Tersa. Boleh, boleh, coba. Boleh nanti di Play Storenya, Bapak. kita bantu kali ini aku mau ngisi saldo di ATM BCA terus kayaknya kita bakalan coba nih kayak gimana sih cara pake sakupun ya di merchant-merchant yang kerjasama dengan BCA oke ikutin aku terus ya sekarang aku sudah berada nih di Mall Palembang kali ini aku bakalan mau buying gimana cara transaksinya pake sakupun baru aja terima puluh nanti kita bakalan dapet si bangkot ini ya caranya dari sakupu kamu kamu tinggal ambil bangkot dan ini caranya gampang banget jadi nilai nominal Rp50.000 tadi udah kepotong langsung di daun pet sakupu ini ya so gimana kamu udah mau pake sakupuk dulu terima kasih terima kasih